Di zaman pandemi seperti COVID-19 ini, pasti kita harus waspada terhadap ancaman virus yang sangat berbahaya. Pasti mau kemana-mana juga kita membawa perlengkapan alat untuk mensterilkan barang-barang seperti gadget, lemari pakaian, dan juga tidak ketinggalan ruangan di rumah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sesuai dengan judul video ini, saya akan mereview sebuah produk untuk mensterilkan ruangan dan berbagai barang yang sering kita pegang. Produknya ini datang dari Piatta. Ya, benar. Kali ini Piatta mencoba menghadirkan produk yang sangat tepat untuk digunakan di masa pandemi seperti ini. Namanya Piatta Care UPBIM. Ini adalah alat yang sangat berguna banget untuk mensterilkan apa saja. Di sini Tertera udah dilengkapi dengan UP plus Ozone. Jadi dengan kandungan seperti itu, mampu membunuh kromosom DNA, RNA, bakteri, dan virus hanya dalam 3 menit. Spesifikasi dari UPBIM ini, power watt-nya di 5 watt, terus kapasitas baterai 2000 mAh dengan ruang lingkup 9 meter kubik. Tapi ketika lagi digunakan untuk sterilisasi ruangan, jangan sampai ada manusia ataupun hewan di lingkungan tersebut. Oke, sekarang kita buka. Dan di dalamnya akan mendapatkan kabel micro USB buat ngecas, buku panduan, dan ini dia unitnya. Dengan panjang sekitar 200 cm, ini sangat portable banget. Bahkan saya teringat dengan sebuah alat untuk mendeteksi benda berbahaya gitu ketika kita akan masuk ke mall. Material piata UPBIM ini terbuat dari plastik yang sangat glossy. Cuman sayangnya produk dengan lapisan cat seperti ini mudah sekali terkena ceplakan sidik jari. Jadi letak lampu UP-nya ini berada di bagian dalam. Cara membukanya cukup diputar aja seperti ini. Di bawah terdapat layar indikator, sensor infra merah, tombol power, dan di samping terdapat port micro USB. Cara pengoperasiannya juga sangatlah mudah. Piatay UPBIM ini punya dua mode. Yang pertama itu ada mode genggam dan mode otomatis. Mode genggam yaitu bisa kita manfaatkan ketika ingin mensterilkan sebuah barang yang sering kita pakai. Misalnya handphone. Cara mengaktifkannya cukup tekan dan tahan aja tombol power sekitar 5 detik. Maka dalam hitungan mundur, lampu UP akan menyala dalam 30 menit. Setelah itu tinggal kita arahkan aja seperti ini pada barang yang ingin dissterilkan. Lalu yang kedua ada mode otomatis. Ketika lampu UP menyala, dia akan mati jika ada suatu pergerakan di dalam ruangan tersebut. Dan secara otomatis, piata UPBIM akan kembali menyala dalam 10 detik ke depannya. Nah, di mode otomatis inilah sensor inframerahnya yang aktif bekerja sebagai sistem pendeteksi. Pilihan otomatisnya ini ada 10 menit, 20 menit, 40 menit, dan 60 menit. Jadi tinggal pilih saja sesuai durasi yang kamu butuhkan. Posisi penyimpanan UPBIM ini sangat minimalis banget. Bisa ditaruh di meja, digantung di dalam lemari pakaian, dan sambil digenggam pun juga bisa. Seperti yang aku bilang tadi, ketika kamu lagi menggunakan UP sterilisasi ini untuk ruangan, sangat disarankan kalian tinggalkan dulu ruangan tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. Oh iya, ketika lampu UP-nya ini aktif, secara otomatis langsung mengeluarkan aroma yang mirip sekali dengan air kolam renang. Atau bisa dibilang bau kaporit lah. Makanya ketika lagi dipakai untuk mensterilkan ruangan, lebih baik kosongkan saja ruangan tersebut sampai selesai. Apalagi sinar UP-nya juga jangan sampai dilihat terlalu lama oleh mata, karena bisa menyebabkan mata pedih. Jadi kesimpulannya piata care UPBIM ini sangat cocok banget untuk digunakan demi menjaga kesehatan kita dan keluarga. Apalagi ditambah musim virus yang sangat berbahaya kayak gini, kayaknya produk ini sangat cocok banget untuk selalu ada di rumah. Gak cuma itu, desain dari UPBIM ini juga sangat kecil dan gampang dibawa kemanapun kita pergi. Harga dari piata care UPBIM ini dibanderol sekitar Rp600 ribuan aja, dan link pembeliannya udah aku simpan di kolom deskripsi. Oke, seperti biasa jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!